Halo teman-teman, sembari kita menunggu Wukong season 4 rilis, kali ini saya akan membahas sebuah serial Dong Hua mengenai seorang anak jenius dalam seni bela diri. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Adegan pertama diperlihatkan seekor rubah putih yang tengah berlari menghindari kejaran para pasukan yang mengincar batu pusaka yang ia bawa. Namun karena sudah terkepung, rubah tersebut memutuskan untuk meledakan dirinya sendiri. Sin beralih ke sebuah rumah yang memperlihatkan seorang pria bernama Li Xiaowu yang tengah mabuk-mabukan. Hal ini karena pada 6 tahun yang lalu ia gagal mengalahkan petarung dari klan lain dalam sebuah turnamen antar klan yang membuatnya depresi selama bertahun-tahun. Putranya yang masih kecil bernama Lin Dong, berlari keluar sembari mengingat masa lalu dari sang ayah pada 6 tahun silam. Pada waktu itu, ayahnya bertanding di final turnamen melawan Ling Langtian, seorang petarung yang terkenal sangat kuat dari klan-nya. Namun ayahnya yang memikul harapan besar sayangnya bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan saja. Tak hanya itu, Ling Langtian juga mengambil aura milik ayah Ling Dong. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu dan Ling Dong kini telah tumbuh remaja. Pada suatu ketika, ia terlibat perkelahian dengan sepupunya yang bernama Ling San bersama teman-temannya yang membuat ia terperosok dalam jurang. Dirinya yang sudah terbaring lemas secara kebetulan darahnya menetesi sebuah batu pusaka peninggalan rubah di awal film, membuat batu itu hancur dan ia pun terjatuh. Di dalam gelapnya tempat itu, batu tersebut memancarkan cahaya keemasan yang membuatnya terbangun. Namun saat tersadar, ia merasa heran dengan tanda bercahaya yang muncul di telapak tangannya serta luka-lukanya yang sudah sembuh. Saat ia pulang, adiknya yang bernama Ching Tan datang untuk mengajaknya bermain karena tak bisa tidur. Seusai bermain, ia juga langsung pergi. Saat Ling Dong terlelap tidur, kejadian aneh pun terjadi kembali. Ia bermimpi berada di sebuah dimensi biru gelap yang banyak terdapat pohon bambu. Saat ia masih kebingungan, tiba-tiba ia diserang sosok misterius yang perawakannya sangat mirip dengannya. Pertarungan pun tak terhindarkan, yang memperlihatkan kekuatan mereka benar-benar seimbang. Di pagi harinya saat ia terbangun, ia dikagetkan dengan suara adiknya yang berteriak dari luar. Ternyata kelompok Ling San datang dan mengganggu Ching Tan untuk merebut rumput obat yang ia bawa. Ling Dong yang bergegas datang mencoba melindungi adiknya dari anak-anak berandalan tersebut. Diperlihatkan kemampuan Ling Dong yang sudah meningkat pesat mampu menangkis seluruh serangan dari Ling San. Hingga ia akhirnya menyadari bahwa ia telah mengaktifkan teknik rahasia yang bernama tinju tujuh suara. Untung saja pertarungan yang semakin serius itu akhirnya dapat dihentikan oleh kakak Ling San yang diketahui bernama Lin Hong. Sebelum pergi, ia menginfokan bahwa tak lama lagi akan diadakan turnamen di klan mereka untuk menentukan pertarung terkuat di klan Lin. Lin Hong yang sangat percaya diri mengatakan bahwa setelah menang nanti ia akan menikahi Ching Tan. Saat kembali, setengah ia menunjukkan gerakan teknik tinju suara yang baik dan benar kepada Ling Dong. Ia pun berjanji akan melatih Ling Dong menggunakan berbagai teknik lainnya guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di malam harinya, tiba-tiba Ling Dong melihat Ching Tan yang mengigil kedinginan karena auranya yang keluar tak terkendali. Secara mengejutkan, tanda cahaya di tangan Ling Dong menyerap aura dari adiknya tersebut dan mengubahnya menjadi tiga mutiara. Berkat itu, keadaan Ching Tan pun mulai membaik. Dan sebagai hadiah, Ling Dong memberikan mutiara tersebut kepada adiknya dengan syarat kejadian ini harus dirahasiakan termasuk dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Ling Dong kembali memulai latihannya dan berhasil meningkatkan ketahanan tubuhnya. Selain itu, kini secara sadar ia bisa memasuki dimensi rubah dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat latihan. Bayangan dirinya yang waktu itu menyerangnya sekarang bisa ia manfaatkan sebagai sparing dalam latihan bertarungnya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Di putaran pertama, Ling Hao bertarung melawan adiknya sendiri, yakni Ling San. Dari segi kekuatan, kecepatan maupun pengalaman bertarung jelas sang kakak lebih unggul. Di putaran kedua, Ching Tan maju sebagai penantang selanjutnya karena tak ingin dinikahi oleh Ling Hao. Namun lagi-lagi, Ling Hao menunjukkan kemampuannya yang memang berada di level yang berbeda. Tak lama setelah itu, Ling Dong akhirnya datang dan maju sebagai penantang terakhir. Dalam pertempuran itu, semua dibuat sangat terkejut melihat peningkatan kekuatan tempur Ling Dong ditambah lagi ia mampu menggunakan teknik tinju tujuh suara. Belum lagi peningkatan durabilitinya yang mencapai level tinggi dapat menahan seluruh tekanan yang diberikan oleh Ling Hao. Tak hanya mampu menangki seluruh serangan dari lawannya, Ling Dong yang mampu mempraktekan latihannya di dalam dimensi lain dapat melancarkan serangan-serangannya yang secara akurat membuat Ling Hao sangat kewalahan. Dengan kemenangannya ini, Ling Dong lah yang keluar sebagai juara dan dinobatkan sebagai petarung terkuat di generasinya. Setelah turnamen berakhir, kakek Ling Dong selaku ketua klan Lin menjelaskan kepada kedua putranya bahwa dua klan tetangga, yakni klan Lei dan klan Xin akan bergabung melalui pernikahan anak-anak mereka. Hal ini lantas membuat kedua klan tersebut kini menjadi beraliansi. Kemudian ia juga memberitahukan mengenai turnamen antar klan berikutnya, yaitu perburuan hewan langka yang masih dirahasiakan. Pembicaraan pun ditutup dengan sang ketua klan yang menyuruh agar anak mereka berlatih lebih keras lagi demi mempersiapkan turnamen selanjutnya. Sementara itu, ketua klan Lei juga mempersiapkan putranya yang bernama Lily untuk mengikuti turnamen antar klan tersebut. Kekuatan dari Lily ini sangat dibanggakan oleh sang ayah karena ia telah menguasai ketahanan tubuh level atas yang siap mengalahkan petarung-petarung dari klan Lin. Singkat cerita, turnamen antar klan pun digelar. Di sini ayah Ling Dong memberitahu putranya bahwa pertandingan kali ini adalah perburuan hewan langka. Dan Ling Dong diharuskan menaklukkan hewan langka yakni singa api yang terkenal sangat buas. Namun aturannya tak perlu sampai menangkapnya, karena Ling Dong hanya perlu mengambil sisik yang berada di ujung ekor hewan tersebut agar bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Diperlihatkan semua peserta pun telah berkumpul termasuk putra dari tuan rumah yakni bernama Wuyun. Di awal-awal saja ketegangan sudah terjadi di antara para peserta karena Lily yang terlalu menyombongkan dirinya. Singkatnya, aturan pun dibacakan di mana mereka harus mendapatkan sisik singa api agar bisa memenangkan pertandingan dan dilarang keras untuk berusaha saling membunuh satu sama lain. Ketika Ling Dong bersama adiknya berusaha menemukan singa api, ternyata Lily bersama timnya berhasil menemukannya terlebih dahulu. Namun mereka terlihat kesulitan menaklukkan hewan buas tersebut. Sementara itu dari kejauhan, Ling Dong hanya mengamati mereka dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Sampai muncullah dari belakang tim Wuyun yang menawarkan kerjasama. Wuyun berencana menyerang sisik singa api saat hewan itu sudah kehabisan tenaga akibat pertarungannya melawan tim Lily. Merasa hal ini cukup menguntungkan, Ling Dong pun sepakat dengan rencananya dan bersedia menjalankan kerjasama tersebut. Setelah menunggu momen yang tepat, mereka pun bersama-sama menyerang tim Lily. Ling Dong menyuruh Wuyun untuk fokus kepada sisik singa api, sementara ialah yang akan menghadapi Lily. Singkatnya, berkat kerjasama yang baik, Wuyun mendapatkan kesempatan untuk menebas sisik singa api tersebut, dan segera pergi meninggalkan medan pertempuran setelah mendapatkannya. Sayangnya, Wuyun yang terlalu senang akhirnya lengah dan masuk ke dalam jebakan Lily yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menangkap sisik singa api. Saat Ling Dong menyusul, ia terlambat karena Lily sudah mengambil sisik singanya dan dengan kejam menendang Wuyun hingga terperosok ke dalam sarang sisik singa api. Ling Dong yang memiliki jiwa setiakawan mengabekan sisik singa itu dan segera menyusul Wuyun untuk mencoba menyelamatkannya. Sedangkan Lily bersama timnya telah kembali dan dengan bangga menunjukkan sisik singa api yang telah ia dapatkan. Ia juga menceritakan bahwa Wuyun dan Ling Dong mungkin tak akan kembali karena sudah mati akibat kecerobohannya terpleset jatuh ke dalam sarang sisik singa api. Akan tetapi di tengah kategangan itu, secara mengejutkan Ling Dong dan Wuyun ternyata berhasil kembali dengan selamat. Tetapi Lily tetap yakin kalau ialah pemenangnya karena telah membawa sisik sisik singa api. Di sini semuanya dibuat kembali terkejut melihat Ling Dong dan Wuyun yang justru membawa dua anak singa api. Kemudian Ling Dong menceritakan mengenai kejadian yang sesungguhnya mengenai Lily yang sudah melanggar aturan dengan berusaha membunuhnya. Tapi setelah masuk ke dalam sarang singa api, di sana mereka malah menemukan dua anak singa api yang terlantar karena induknya mati setelah sisiknya diambil. Karena merasa kasian, akhirnya mereka pun sepakat membawa dua haiwan tersebut. Kini telah diputuskan bahwa ketiganya berhasil menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Namun tetap saja hanya akan dipilih satu pemenang di mana mereka diharuskan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan layak mendapatkan gelar Raja Pemburu. Akan tetapi ketua dari klan Lei yang sangat menginginkan bayi singa api yang merupakan hewan sangat langka, ia pun mengusulkan untuk membuat taruhan dengan pertarungan anak-anak mereka. Kesepakatannya, jika ketua Lei menang maka bayi singa Ling Dong akan menjadi miliknya. Dan jika ia kalah, ia bersedia menyerahkan pabrik kayu milik klannya. Pernyataannya ini sontak membuat semuanya sangat terkejut karena pabrik kayu adalah aset yang sangat berharga milik klan Lei, dan ia mau bertaruh demi bayi singa tersebut. Sempat terjadi kekhawatiran karena kepercayaan diri dari ketua Lei ini bukan tanpa alasan. Putranya tersebut memanglah terkenal memiliki kemampuan di atas rata-rata dari anak-anak lain. Namun Ling Dong menepis kekhawatiran itu dan siap menerima tantangan yang dilemparkan. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai. Di awal, Lily dengan bangga menunjukkan kalau dirinya telah mencapai kekuatan tingkat Yuan duniawi. Namun Ling Dong juga menunjukkan level yang sama dengan Lily yang membuat semuanya sangat terkejut. Terungkap bahwa ternyata kemarin sebelum berangkat turnamen, sang ayah memberi Ling Dong mutiarain, yaitu semacam pil penambah aura. Diperlihatkan dalam pertarungan itu, mereka pun saling menyerang dan menangkis. Mungkin karena masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya, Ling Dong nampak masih kesulitan saat mengatur pola serangannya. Akan tetapi lambat laun, ia berhasil mengendalikannya semakin baik untuk bisa mengibangi Lily. Sampai ketika Lily menambah kecepatannya, barulah terlihat kembali Ling Dong yang dibuat kualahan. Dengan peningkatan kekuatan yang signifikan, serta teknik rahasia petir dari kelanya yang tergolong tingkat atas, Lily terus melakukan pressing membuat lawannya hanya bisa bertahan. Ling Dong yang masih belum menyerah mencoba menyelaraskan kedua tangannya untuk menangkis dan menyerang, yang nampaknya lumayan efektif. Sedangkan Lily yang sudah terlampau kesalah, berniat mengakhiri pertarungan dengan sebuah teknik serangan super kuat yang mematikan. Bahkan ia sempat mendapatkan peringatan bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Merasa bahwa Lily tak akan menghentikan serangannya, Ling Dong pun segera merapalkan beberapa segel tangan untuk merilis teknik yang disebut Gerbang Ajaib demi mengatasi serangan yang mematikan tersebut. Dan benar saja, teknik yang digunakan Ling Dong telah ia upgrade ke level 2 sehingga tidak hanya mampu menghalau serangan dahsyat dari Lily, juga cukup kuat untuk menghempaskannya dan membuatnya tak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan putranya tersebut, dengan kesal dan terpaksa ketua klan Lei pun harus rela menepati janjinya untuk menyerahkan pabrik kayu miliknya. Keesokan harinya, diperlihatkan Ling Dong dan adiknya tengah bermain dengan si harimau api yang mereka beri nama si Oyen. Barulah di siang harinya, mereka memeriksa tambang kayu yang telah mereka menangkan. Namun terlihat tempat itu benar-benar hancur berantakan. Dalam pencarian petunjuk siapakah yang melakukan hal ini, secara tak sengaja si Oyen membawa Ling Dong ke sebuah gua yang di sana terdapat banyak lahar panas serta sebuah kerangka monster raksaksa. Di dalam gua itu, si Oyen menemukan sebuah kristal biru yang dengan lahap langsung ia makan. Sementara Ling Dong yang masih penasaran menemukan sebuah bunga yang memancarkan sinar. Namun ketika ia dekati, tangan Ling Dong malah seakan menyerap semacam energi dari kelopak bunga tersebut yang membuat sekujur tubuhnya menjadi terbakar. Untung saja saat kondisinya semakin buruk, batu rubah di tangannya menyerap energi panas dari kelopak bunga tersebut. Setelah berhasil keluar dan bertemu dengan keluarganya, Ling Dong menceritakan gua yang baru saja ia temukan serta sebuah batu permata merah yang ia peroleh di dalam sana. Lantas mereka pun bergegas pergi ke lokasi dan sempat terkejut karena ternyata tempat itu adalah tambang permata yang bernilai sangat tinggi. Setibanya di rumah, terlihat Ling Dong yang mendapatkan tiga batu permata. Dan dengan kekuatan dari batu rubahnya, ia dapat menyatukan ketiga batu menjadi satu permata yang bernilai lebih tinggi. Sementara itu, ketua klan Ling yang mendengar kabar tentang ditemukannya tambang permata jelas membuatnya semakin kesal. Namun setelah mendengar rencana dari rekannya, terlihat wajahnya yang kembali menjadi senang. Di lain waktu, ketika klan Ling sedang berbelanja berbagai macam kebutuhan klan, Ling Dong pergi ke sebuah toko barang antik di pusat kota untuk sekedar melihat-lihat. Di sana terdapat seorang kakek yang bernama Yan Dasi. Ia dapat melihat aura milik Ling Dong yang nampak tak biasa. Setelah Ling Dong membeli sebuah tas, tiba-tiba batu rubah di tangannya merespon sebuah energi yang berasal dari potongan kayu di toko tersebut. Si penjual mengaku barang itu sama sekali tak berharga dan tak tahu juga apakah fungsinya. Namun ketika Ling Dong tidak membelinya, ternyata barang tersebut sudah akan dibeli terlebih dahulu oleh seorang gadis bernama Yue. Ling Dong yang tak mau mengalah memaksa untuk tetap membelinya. Menanggapi hal itu, dua pengawal dari Yue segera bertindak dengan menodongkan pedangnya kepada Ling Dong. Namun tiba-tiba saja kedua pedang itu terlempar yang ternyata ini adalah ulah dari si kakek Ianda yang memiliki kemampuan telekinesis. Terungkap bahwa kakek Ianda ini sebenarnya adalah guru dari Yue. Perseturuan mereka pun berakhir dengan Yue yang mengalah meninggalkan tempat tersebut. Sementara kakek Ianda menjelaskan kepada Ling Dong bahwa kemampuan telekinesisnya adalah kekuatan mental yang berbeda dari teknik bela diri biasa. Ia lalu menawarkan agar Ling Dong mau menjadi muridnya setelah melihat potensi besar yang ia miliki. Namun Ling Dong memilih untuk menolak tawaran tersebut karena takut kalau rahasia kekuatan batu rubah di tangannya bisa terbongkar. Kakek Ianda pun sama sekali tidak memaksa dan menghormati keputusan Ling Dong. Namun sebelum pergi, ia memberikan sebuah buku untuk bisa ia pelajari. Sementara itu, di area tambang datang sekelompok orang dari desa Naga Hitam yang ingin melakukan invasi. Mereka berniat merebut paksa pabrik kayu karena status kepemilikan dari tambang tersebut kini dianggap tidak jelas. Namun sebenarnya orang-orang ini adalah suruhan dari Ketua Klan Lei yang sengaja ia perintahkan untuk merebut tempatnya kembali. Beruntung Ling Dong kembali tepat waktu untuk mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Ketua Naga Hitam pun tanpa ragu langsung menyerang Ling Dong yang membuatnya terlempar menghantam gerbang masuk di sana. Dengan selubung aura sebagai pelindung, Ling Dong masih mampu bertahan dan bangkit kembali. Sementara Ching Tan juga membantu dengan melancarkan beberapa anak panah untuk menghentikan orang-orang tersebut masuk lebih jauh. Setelah melihat potensi Ling Dong, Ketua Naga Hitam segera memperkuat aura untuk membunuhnya karena khawatir jika dibiarkan kelak Ling Dong akan menjadi lawan yang menyusahkan. Sementara Ling Dong setidaknya masih mampu bertahan meskipun digempur dengan berbagai macam serangan yang mematikan. Selain itu, terlihat juga ia mengupgrade gerbang ajaib ke level 3 yang mampu mengimbangi kekuatan dari lawannya tersebut. Ketika telah kehabisan energi, entah bagaimana Ling Dong mampu mengisi ulang energinya dengan menyerap energi alam. Ia pun meminta Ching Tan bersama si Oyen agar mengelur waktu setidaknya sampai energinya terisi penuh. Jelas hal ini sama sekali tidak mudah, terlebih lagi karena bagaimanapun juga mereka telah kalah jumlah. Hingga saat salah seorang musuh berhasil melukai Ling Dong, seketika Ling Dong bangkit serta luka-lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat karena energinya yang terkumpul telah lebih dari cukup. Dan benar saja, setelah bangkit, kekuatan Ling Dong kini menjadi berkali-kali lipat sehingga di ronde kedua ini hanya dengan sekali pukulan ia dapat mengalahkan lawannya tersebut. Ketua Klan Lei yang mendapatkan kabar bahwa orang-orangnya berhasil dikalahkan sangat terkejut, terlebih lagi yang mengalahkannya hanya Ling Dong yang cuma seorang diri. Di malam harinya, terlihat Ling Dong tengah bermeditasi dengan menggunakan proyeksi astralnya untuk berlatih kemampuan spiritual. Terinspirasi dari kakek Yanda yang ia temui beberapa waktu yang lalu, ia juga mencoba latihan teknik telekinesis dengan mengendalikan benda-benda kecil di tempat tersebut. Selain itu, ia yang penasaran dengan potongan kayu yang telah ia beli tadi siang menyadari kalau benda tersebut memiliki semacam energi yang menyelubunginya. Ia pun mencoba berkonsentrasi, namun energinya masih belum cukup kuat untuk bisa menembusnya. Beberapa saat setelahnya, ia merastakan pancaran energi yang sangat kuat dan bergegas pergi untuk memeriksanya menggunakan teknik proyeksi astralnya. Ternyata energi itu berhasil dari kakeknya yang telah berhasil mencapai tingkat Yuan tahap awal. Ia pun lantas segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui sang kakek agar bisa memberikan ucapan selamat. Akan tetapi sang kakek justru menjelaskan bahwa ini hanyalah tingkat Yuan di tingkat awal. Masih ada beberapa tingkat lagi sebelum mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tadi ia sempat merasakan kekuatan mental teknik proyeksi astral yang mendekat, meskipun sesaat langsung menghilang. Namun di sini ia tak tahu kalau kekuatan itu adalah kekuatan milik Lindong. Topik pun berganti. Paman Lindong menyampaikan bahwa tadi ia mendapatkan undangan dari Klan Lei untuk membahas mengenai sebuah kerjasama bisnis dengan Klan Lin. Singkatnya setelah cukup berdiskusi, mereka pun sepakat untuk menghadiri undangan tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah utama milik Klan Lei. Namun hanya para tetua klan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Di saat sedang menunggu, Lindong merasakan ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya yang sedang menggunakan teknik astralnya untuk mengintai. Sementara di dalam ruangan, para tetua klan tengah membicarakan mengenai ajakan kerjasama membangun bisnis untuk keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi, Klan Lin keberatan karena dalam kesepakatan itu ketua klan Lei lah yang akan menjadi pemimpin. Sementara klannya hanya akan menjadi bawahannya saja. Di sini terbongkarlah kedok dari ketua klan Lei yang sebenarnya ingin menjadi penguasa di kota tempat mereka. Perdebatan itu pun semakin memanas yang malah membawa mereka dalam sebuah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte Serigala Darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi. Dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Lin Dong pun tak tinggal diam. Ia berusaha melindungi anggota klannya dengan melawan Wu Yin sendirian. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena Lin Dong ternyata juga menguasai teknik mental yang sudah berada di tingkat lumayan tinggi. Mereka lantas bertarung dengan sangat sengit. Terlihat Lin Dong meskipun masih pemula, ia mampu mengimbangi kecepatan dari Wu Yin. Sampai mereka saling mengadu teknik astral melalui duel udara, namun sayangnya tetap saja Wu Yin lebih unggul dan mampu menekan Lin Dong. Kembali ke pertarungan dunia nyata, Lin Dong mencoba melancarkan serangannya dengan beberapa aura jarum. Tetapi dapat dengan mudahnya ditangkis yang memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini di puncak pertarungan, Lin Dong hanya mampu bertahan yang nampak semakin terdesak saja. Akan tetapi diambang kekalahannya, Lin Dong teringat mengenai potongan kayu yang memiliki selubung energi mental tingkat tinggi. Lantas ia pun mencoba memanfaatkannya untuk menahan serangan mental dari Wu Yin. Melebihi ekspektasi ternyata hal ini benar-benar efektif. Benda tersebut cukup kuat untuk menangkal energi mental tingkat tinggi. Bahkan selain menahan, kayu itu juga mampu menyerap serangan dari energi spiritual yang kemudian ditransfer masuk ke dalam tubuh Lin Dong. Dengan ini, Lin Dong pun bisa membalikan keadaan. Gu Yin yang kekuatannya telah terkuras habis tak lagi mampu menahan serangan dari Lin Dong yang sudah meningkat berkali-kali lipat sehingga ia harus menerima kematiannya. Beberapa lama setelah pertarungan itu, orang-orang dari sekte Serigala Darah yang dipimpin oleh Wei Tong berniat belas dendam kepada klan Lin karena telah membunuh Gu Yin. Kakek Lin Dong mencoba menjelaskan bahwa Gu Yin lah yang bersalah karena telah ikut campur dan membantu ketua klan Le untuk menindas klannya. Ia pun kemudian menawarkan sebuah jalur damai dengan menanyakan apa yang perlu dilakukan agar Wei Tong bisa melupakan dendamnya tersebut. Wei Tong menjawab bahwa ia mau orang yang telah membunuh Gu Yin dan tabang permata milik klan Lin diserahkan kepadanya serta seluruh orang dari klan Lin harus bersedia menjadi budaknya. Jelas kakek Lin Dong pun menolak hal itu sehingga pertarungan pun tak terelakan. Sayangnya Wei Tong yang telah mencapai tingkat yuan level atas dengan mudah bisa mengalahkan kakek Lin Dong. Sampai akhirnya Lin Dong datang dan menyatakan akan mengalahkan Wei Tong seorang diri mengingat dirinya lah yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Gu Yin. Tanpa bosa basi Wei Tong pun langsung melancarkan serangannya terlebih dahulu. Dengan lincah Lin Dong memanfaatkan teknik jarum biru sebagai pinjakan untuk melayang. Beberapa tembakan anak panah dilancarkan untuk berusaha menjatuhkan Lin Dong. Termasuk menggunakan anak panah yang dilapisi aura namun bisa ia hindari dengan sangat mudah. Sampai akhirnya Lin Dong dengan penuh percaya diri menawarkan sebuah perjanjian. Yaitu tiga bulan dari sekarang ia bersedia bertarung sampai mati dengan Wei Tong. Kesepakatannya jika ia kalah maka ia siap menerima hukuman apapun serta aset pabrik kayu milik klan Lin akan rela ia serahkan. Namun jika ia yang menang maka masalah balas dendam Gu Yin akan dianggap selesai. Pada awalnya Wei Tong menolak karena sekarang saja ia bersama pasukannya sudah cukup untuk menaklukkan klan Lin. Namun setelah melihat kemarahan dari Si Oien serta kemampuan Lin Dong yang bisa mengalahkan bahkan nyaris membunuh para kroco itu. Akhirnya Wei Tong pun sepakat. Tetapi ia merasa kalau tiga bulan terlalu lama sehingga ia ingin mempersingkatnya menjadi dua bulan saja. Setelah kepergian dari orang-orang sekte Serigala Darah, ayah dan kakek Lin Dong nampak cemas dengan perjanjian tersebut yang menurut mereka terlalu beresiko karena mempertaruhkan klannya. Namun Lin Dong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin. Mengingat ialah yang memang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke ibu kota lebih awal demi lebih banyak menuntut seni ilmu bela diri di sana. Akan tetapi sebenarnya ia juga punya alasan yang ia rahasiakan yaitu mencari cara untuk melatih batu rubah di tangannya agar bisa sepenuhnya ia kendalikan. Keesokan harinya, Lin Dong pun berpamitan dengan semuanya meskipun terlihat sang adik sebenarnya tak rela jika kakaknya pergi sendirian. Singkatnya, Lin Dong pun berangkat ke ibu kota dengan menunggangi seekor kuda. Setelah tiba di ibu kota, ia mendapatkan informasi kalau di sana akan ada pelelangan benda-benda antik yang digelar untuk para bangsawan. Lin Dong yang tertarik berniat menghadiri pelelangan tersebut dengan harapan bisa menemukan barang bagus yang bisa berguna nantinya. Bermodalkan dengan beberapa butir permata yang ia bawa, Lin Dong pun diubah penampilannya agar layak memasuki pelelangan yang dihadiri oleh para bangsawan tersebut. Setibanya di sana, Lin Dong kembali bertemu dengan kakek Yanda yang diundang sebagai tamu serta ia juga melihat Yue yang datang bersama panitia pelelangan bernama Suansu. Dalam pelelangan tersebut, Lin Dong tertarik dengan sebuah tanaman langka yang mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Semuanya sempat dibuat terkejut karena Lin Dong yang menawarnya dengan harga yang sangat mahal. Diperlihatkan, kakek Yanda sangat terkejut karena merasakan energi dari keberadaan Lin Dong yang benar-benar telah meningkat pesat. Seusai acara pelelangan itu, Suansu mengajak Lin Dong pergi menemui kakek Yanda di sebuah ruangan pertemuan. Sebelum berangkat, mereka sempat merasakan kehadiran mata-mata yang sedari awal sudah membuntuti Lin Dong. Dalam pertemuan itu, kakek Yanda kembali menawari Lin Dong untuk menjadi muridnya agar bisa menyempurnakan teknik segel kehidupan milik Lin Dong. Namun dengan sopan, Lin Dong menolak tawaran itu dan menunjukkan bahwa ia telah menyempurnakannya. Hal ini sontak membuat semuanya sangat kagum karena Lin Dong dapat melakukannya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian barulah dijelaskan bahwa segel kehidupan adalah dasar dari ahli kekuatan mental. Segel ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni segel kehidupan, segel duniawi, dan segel surgawi. Segel kehidupan adalah yang paling umum, sementara segel terkuat adalah segel surgawi yang konon katanya memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Sehingga cerita, Lin Dong bersedia menceritakan masalah kelannya yang sedang bersinggungan dengan sekte Serigala Darah serta kesepakatannya untuk bertarung hidup dan mati melawan Weitong. Mendengar hal itu, Suansu memberitahukan bahwa terdapat sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari sumber kolam tersebut. Kabarnya jika seseorang memasuki kolam itu maka dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya dan kabar baiknya baru-baru ini ditemukan keberadaan kolam surgawi tersebut. Namun sayangnya berada di wilayah perbatasan desa dengan klan lain dan masih menjadi sengketa. Suansu lalu juga menceritakan bahwa telah disepakati sebuah turnamen di mana pemenangnya berhak mengambil energi murni dari kolam tersebut. Tanpa pikir panjang, Lin Dong pun setuju untuk berpartisipasi dalam turnamen itu. Di lain waktu, Lin Dong kembali memasuki dimensi batu rubah namun anehnya bayangan hitam yang selalu menjadi alat berlatihnya tak lagi muncul. Ia pun mencoba berkonsentrasi untuk menemukan sumber masalah. Dan tiba-tiba di sana muncul sesosok bayangan putih yang tak lain adalah si rubah putih itu sendiri. Rubah putih itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah jelmaan iblis selestial yang bernama Martha sekaligus pemilik dari dimensi ini. Ia juga menjelaskan bahwa dahulu ia sangat kuat berkat batu tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap energi spiritualnya hingga menjadi sangat lemah. Akhirnya ia terpaksa hidup bersembunyi di dalam batu tersebut agar jiwanya tidak lenyap. Martha kemudian menyarankan jika Lin Dong tak ingin bernasib sama, Lin Dong harus mengisi ulang energi batu itu dengan energi murni. Seketika Lin Dong pun teringat dengan kolam surgawi yang kabarnya dipenuhi oleh energi murni. Mengingat kalau di turnamen perebutan kolam surgawi nanti ia tak bisa mengandalkan kekuatan batu rubah karena butuh diisi ulang, Martha pun mengajaknya ke sebuah tempat di mana terdapat benda yang disebut piringan mental. Meskipun benda ini bisa menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan spiritual, namun resikonya juga sangat berbahaya. Yaitu jika dalam prosesnya Lin Dong tak sanggup menahan rasa sakit, maka kekuatan spiritualnya akan lenyap dan tak akan bisa dipulihkan lagi. Tanpa banyak berpikir, Lin Dong pun ingin mencobanya dan bersedia menanggung semua resiko yang mungkin terjadi. Dan benar saja, saat proses berlangsung ia merasakan sakit yang sangat luar bioskop. Sampai akhirnya dengan tekad yang kuat, Lin Dong berhasil melewati proses tersebut, alhasil kekuatan mentalnya pun meningkat pesat. Setelah itu, Martha menyarankan agar Lin Dong memakan rumput obat yang ia beli sebelumnya agar kondisi dan energi mentalnya bisa segera pulih. Karena setelah ini ia akan mengajarinya teknik baru yang disebut teknik Borkeong. Keesokan harinya, Lin Dong datang ke suatu tempat di mana semua orang di pelelangan berkumpul. Di sana datang juga Yue dan seorang pria bernama Liu Yi. Kemudian, Suan Su mempertemukan Lin Dong dengan pemilik rumah pelelangan yang diketahui bernama Xia Wan Jin. Ia menjelaskan bahwa Yue, Liu Yi, dan Lin Dong akan bertanding melawan petarung lain dalam rangka memperebutkan kolam surgawi. Singkat cerita, mereka pun bersama-sama pergi ke tempat turnamen. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan tim lawan perwakilan dari sekte Serigala Darah yang diketahui seorang pria bernama Yue San dengan kedua anaknya yang di sampingnya. Di sebelah kanan ada Yue Feng, dan di kiri ada Yue Lin, serta di belakang ada seorang petarung bayaran yang bernama Jiang Li. Dijelaskan bahwa mereka ini bukan petarung kaleng-kaleng karena sudah mencapai tingkat Yuan surgawi tahap akhir. Di putaran pertama, Yue maju menggunakan sebuah pedang untuk melawan Yue Lin dengan senjata cambuknya. Sejauh ini, pertarungan dua wanita ini terlihat cukup seimbang. Mereka menyerang dan menangkis mengandalkan senjata mereka masing-masing. Namun akhirnya, pertarungan singkat tersebut dapat dimenangkan oleh Yue dengan berhasil menodongkan pedangnya tepat ke leher Yuo Lin. Di putaran kedua, Yue Feng maju sebagai perwakilan berikutnya. Sementara Lin Dong yang nampak ragu-ragu segera diambil aleh oleh Liu Yi yang bersedia maju terlebih dahulu dengan senjata tombaknya. Di tengah pertarungan, Parta merasakan ada sebuah gejolak energi dari dalam kolam surgawi. Karena merasa penasaran, ia menyelinap dengan menggunakan proyeksi astralnya kemudian masuk ke dalam kolam itu untuk memeriksa anomali energi tersebut. Namun karena ia hanya menggunakan wujud astralnya, ia tak sanggup menyelam terlalu dalam. Kembali ke arena pertarungan. Diperlihatkan kalau perwakilan tim lawan dapat memenangkan pertarungan di putaran kali ini. Pertarungan selanjutnya adalah babak penentu, di mana Lin Dong akan menjadi harapan terakhir untuk bisa mendapatkan hak dari kolam surgawi. Dengan nada yang sedikit menggoda, Suansu menyemangatinya agar bisa memenangkan pertarungan penentu tersebut. Sementara di pihak lawan, Jiang Li si tentara bayaran maju untuk menghadapi Lin Dong. Di awal, Jiang Li mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Jadi jika ingin menyerah, inilah saatnya. Namun Lin Dong sama sekali tak gentar dengan geretakan itu dan segera bersiap memasang kuda-kudanya. Serangan pertama dapat ia tangkis dengan mudah. Dilanjutkan dengan beberapa gerak serangan juga ia lancarkan untuk mencoba mencari titik lemah dari pertahanan lawannya. So far, nampak keduanya masih seimbang sampai mengadu kekuatan aura mereka. Cukup khawatir melihat kekuatan Jiang Li yang telah mencapai tingkat jiwan surgawi. Namun tak kalah mengejutkan kalau menyaksikan energi mental tingkat tinggi Lin Dong yang seketika mampu menghentikan pergerakan lawannya. Dilanjutkan dengan serbuan jarum aura yang semakin merepotkan Jiang Li. Mencoba serangan jarak dekat pun juga percuma karena tekanan energi mental Lin Dong yang dengan kuat mengempaskannya. Saat semua merasa kalau Lin Dong telah memenangkan pertandingan itu, Jiang Li bangkit dengan aura merah yang membara. Ternyata ia menguasai sebuah teknik rahasia yang memungkinkan seseorang mengkonversikan darahnya menjadi energi. Hal ini membuat kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa saat meskipun teknik ini dinilai sangat berbahaya dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Beberapa kali serangan pun dilancarkan yang hanya dapat Lin Dong hindari. Bahkan serbuan jarum aura pun benar-benar sudah tidak mempan. Sebagai serangan penutup, Jiang Li memusatkan energinya di tangan untuk menciptakan serangan mematikan yang berwujud tangan merah raksaksa. Sementara Lin Dong bersiap dengan teknik barunya yang diajarkan oleh Marta yaitu teknik Borkeong. Bentrokan teknik yang sangat kuat itu pun menghasilkan gelombang yang menghentarkan langit dan bumi. Namun saat debu telah menyingkir, terlihat Jiang Li yang sudah mati langkah dengan empat jarum Lin Dong yang diarahkan tepat ke lehernya. Sehingga dengan ini Lin Dong lah yang keluar sebagai pemenang dan memiliki hak atas kolam surgawi. Setelah kemenangan itu, mereka bertiga masuk ke dalam kolam untuk menyerap energi spiritual sebanyak-banyaknya. Namun dibandingkan yang lain, teknik penyerapan energi milik Lin Dong berjalan jauh lebih lambat. Marta pun justru menertawakannya. Dikarenakan waktu berendam yang terbatas, Marta membuat sebuah kesepakatan dengan Lin Dong. Yaitu ia akan membantunya menyerap energi spiritual dengan cepat dengan syarat jika sudah selesai, Lin Dong harus bersedia turun ke dasar kolam untuk melihat sumber energi aneh dari kolam surgawi tersebut. Tanpa pikir panjang, Lin Dong pun menyetujui kesepakatan yang dibuat Marta. Dan benar saja, setelah mendapatkan bantuan dari Marta dengan sangat cepat, energi mengalir deras ke dalam diri Lin Dong. Bahkan efek dari proses itu sampai dirasakan di atas kolam yang muncul pusaran air raksaksa. Seusai proses penyerapan, sesuai kesepakatan ia turun ke dasar kolam untuk memeriksa sumber dari energi kolam surgawi. Di bawah sana, Lin Dong menemukan giyok iblis piton yang dalam kondisi tersegel. Pada awalnya, Lin Dong tak ingin mengusiknya dan berniat langsung pergi. Namun Marta berusaha membujuknya dengan mengatakan kalau ini tidak berbahaya karena iblis ini sedang terluka. Ia juga menjelaskan bahwa sumber energi spiritual yang Lin Dong serap sebagian tadi berasal dari mutiara yin dan yang yang berada di belakang jiwa iblis tersebut. Marta lalu menambahkan, jika Lin Dong berhasil mendapatkan mutiara tersebut, maka hanya dalam waktu singkat Lin Dong dapat mencapai tingkat jiwaan yin. Namun karena mutiara itu diselubungi jiwa iblis, Marta harus menghisapnya terlebih dahulu supaya Lin Dong bisa mengambilnya. Ia lalu menyuruh Lin Dong untuk mentransfer sebagian energinya agar Marta cukup kuat untuk bisa melakukannya. Ketika proses penyerapan berlangsung, tiba-tiba segel iblis itu hancur sehingga sang iblis piton kini berhasil bebas. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini Marta berusaha mengalihkan perhatian ular piton itu supaya Lin Dong memiliki cukup waktu untuk mengambil mutiaranya. Akan tetapi Lin Dong yang masih ragu sama sekali tak punya keberanian untuk mendekat. Sampai akhirnya Marta menggunakan rencana cadangan yaitu kembali masuk ke dalam tangan Lin Dong. Pada awalnya Lin Dong mengira kalau Marta sudah menipunya. Namun selang beberapa waktu, luapan energi keluar dari tangannya yang ternyata adalah Marta dengan wujud aslinya yaitu naga api raksaksa. Dengan cepat ia membakar iblis piton itu dengan semburan api lalu segera menyerapnya. Setelah mereka semua kembali, Xiao Wan Jin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lin Dong yang terlihat sangat pucat akibat penyerapan energi dari kolam surgawi yang dinilai terlalu banyak. Namun Lin Dong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Ia menegaskan asalkan ia bisa segera naik tingkat dan bisa mengalahkan Wei Tong dari sekte serigala darah apapun rela ia lakukan. Dalam pembicaraan itu, Xiao Wan Jin menjelaskan bahwa sekte serigala darah selama ini juga menjadi musuh bebuyutan bagi pihaknya. Terlebih lagi karena Lin Dong telah membantunya mendapatkan kolam surgawi, ia pun bersedia memberikan bantuan apapun. Di akhir pembicaraan, Xuanzhu memberikan buku langka dari pelelangan kemarin yang berisi teknik-teknik rahasia agar bisa Lin Dong pelajari demi mempersiapkan dirinya agar bisa menang melawan Wei Tong. Di malam harinya, Lin Dong mempelajari buku pemberian Xuanzhu untuk mengendalikan energi yang telah ia serap sebelumnya. Ia kemudian kembali masuk ke dalam dimensi rubahnya. Di sana ia melihat bayangan dirinya yang kini telah pulih. Bahkan bayangan tersebut juga telah membuka aliran energi spiritual tingkat 22 vena. Lantas ia pun segera menirukan gerakan dari bayangan itu dan seketika ia juga berhasil membuka aliran energi spiritual tingkat 22 vena. Sekaranglah saatnya ia mencoba mutiara Yin yang ia dapat dari kolam surgawi. Pertama-tama dengan menggunakan energinya sendiri, ia mencoba memurnikan mutiara tersebut. Meskipun di percobaan pertama ia sempat gagal, sampai akhirnya dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berhasil menetralkan mutiara itu yang kemudian langsung ia telan. Terlihat gejolak kekuatan spiritualnya pun meningkat pesat. Bahkan segel kehidupannya kini menjadi dua. Dengan ini ia pun sangat yakin kalau di pertarungan nanti ia bisa menghancurkan Wei Tong. Keesokan harinya, Suansu mengajak Lindong ke tempat pelelangan dengan mengatakan kalau ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata di sana datang keluarga besar Lindong, yaitu Ching Tan, ayahnya dan kakeknya. Setelah Suansu pergi, sang kakek tiba-tiba menyerang Lindong dengan maksud menguji sudah sejauh mana kekuatan cucunya tersebut. Dan setelah beradu kekuatan, hasilnya benar-benar mengejutkan karena kini Lindong telah mencapai tingkat Yuan dan awal. Kakeknya lalu menjelaskan bahwa dalam sejarah klan Lin, Lindong adalah orang termuda yang bisa mencapai tingkat tersebut. Singkat cerita, hari pertarungan pun telah tiba. Dimana Lindong harus berhadapan melawan Wei Tong dari sekte Serigala Darah dalam pertarungan hidup dan mati. Semua orang datang menyaksikan pertarungan mereka, termasuk keluarga Lindong. Namun tanpa mereka sadari ada mata-mata dari pihak Wei Tong di belakang mereka. Ketika nama mereka disebut, Lindong dan Wei Tong segera memasuki arena. Disini Wei Tong cukup terkejut melihat peningkatan kekuatan Lindong yang juga sudah mencapai tingkat Yuan dan awal. Wei Tong lalu maju untuk memulai serangannya yang dengan cepat langsung disambut dengan baik oleh Lindong. Sayangnya peningkatan kekuatan Wei Tong juga tak kalah mengesankan. Ia berhasil menekan Lindong hingga hampir jatuh keluar arena. Namun ternyata arena pertarungan mereka dilindungi semacam penghalang dari energi mental yang mencegah para petarung melarikan diri. Hal ini dianggap wajar karena mereka telah menyatakan akan bertarung sampai mati. Wei Tong kembali melancarkan serangannya yaitu pukulan keras bertubi-tubi. Sementara Lindong terlihat kewalahan menahan tekanan yang terus diberikan. Sejauh ini nampaknya Wei Tong lah yang menguasai jalannya pertempuran. Teknik demi teknik Lindong lancarkan akan tetapi sama sekali tak berefek. Ialah yang justru menerima pukulan mentah dari Wei Tong yang tepat mengarah ke dadanya. Terdengar sorak dari para penonton yang meragukan Lindong membuat pihaknya semakin cemas kalau Lindong takkan mampu bertahan. Sekarang tak ada pilihan lain. Lindong pun segera menyiapkan jurus terkuatnya yaitu teknik Bor Keong untuk mencoba mengakhiri pertarungan. Sebenarnya serangan Lindong ini bisa saja mengalahkan Wei Tong. Namun Wei Tong menggunakan cara licik dengan menyuruh mata-matanya menyandera cintan sehingga membuat Lindong kehilangan konsentrasinya. Sementara kakek Ianda berusaha membantu dengan mencoba mendekati mata-mata tersebut. Di arena, Lindong benar-benar tidak bisa fokus bertarung karena melihat adiknya dalam bahaya. Alhasil serangan-serangan Wei Tong pun banyak yang masuk. Di saat-saat genting, ia teringat kalau teknik jarum dewa yang pernah dipakai Gu Yin mampu menghancurkan penghalang energi mental. Kemudian ia kembali mengeluarkan jurus Bor Keong untuk berpura-pura menyerang Wei Tong. Namun sebenarnya ia menyelinapkan jarum dewa untuk menembus penghalang spiritual arena demi menolong cintan. Saat si mata-mata tidak mencoba menyerang lagi, datanglah kakek Ianda yang membantu mengalahkannya. Kini setelah adiknya berhasil selamat, Lindong pun bisa kembali fokus bertempur melawan Wei Tong dengan emosi yang benar-benar telah mencapai puncaknya. Setelah menerima gempuran serangan dari Lindong, Wei Tong pun benar-benar sudah kehabisan tenaga dan ia pun mengaku kalah. Namun Lindong malah mengatakan bahwa ini adalah pertarungan sampai mati, di mana pertarungan belum selesai jika tak ada salah satu pihak yang mati. Cerita kemudian loncat ke beberapa bulan setelahnya. Karena kemenangan Lindong dari sekte Serigala Darah, klan Lin kini menjadi sangat terkenal di seluruh penjuru kota. Selain itu, klan Lin juga telah bersekutu dengan rumah pelelangan milik Xia Wan Jin. Sementara itu, Lindong berada di tempat kakek Ianda untuk minum teh bersama dengan saling menggunakan telekinesis untuk menuangkan teh ke dalam gelas. Setelah itu, kakek Ianda menjelaskan kalau menurutnya kekuatan mental milik Lindong mungkin setara dengan miliknya, yakni kekuatan mental tingkat 4. Ia kemudian berpesan agar Lindong terus meningkatkannya karena di dunia ini masih ada tingkat yang jauh lebih tinggi lagi yang bahkan kakek Ianda tak punya kesempatan untuk mencapainya. Sin beralih di sebuah pegunungan yang memperlihatkan seorang pria dengan sebuah pedang di tangannya. Pria ini memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Diperlihatkan menggunakan tebasan pedangnya, ia mampu membelah gunung tanpa melukai kupu-kupu yang melewati jalur serangannya. Setelah itu, ia dihampiri oleh seekor burung pembawa pesan yang membawakan surat berisi sesuatu mengenai makam Nirwana. Di tempat lain, seorang wanita yang terlihat berjalan di atas air mendapatkan pesan yang serupa dari sebuah bunga teratai. Di awal film, terlihat rombongan klan Lin sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan batu permata. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka. Sebuah serangan nyaris membunuh Ling Hao. Beruntung sepupunya Ling Dong berhasil menyelamatkannya. Tidak berhenti sampai di sana, ratusan anak panah ditembakkan untuk menggempur rombongan klan Lin. Nampaknya mereka ini bukan bandit biasa karena terlihat mereka sangat mahir menggunakan senjata yang dilapisi energi spiritual. Sampai akhirnya, Ling Dong menyuruh Ling Hong dan rekan-rekan lainnya untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk bertarung demi mengalihkan perhatian para bandit tersebut. Sebelum bala bantuan dari musuh datang, ia pun segera melepaskan ledakan energi dari teknik gerbang ajaibnya agar bisa segera mengakhiri pertempuran. Setelah kembali, Ling Dong menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayah dan kakeknya. Sang kakek mengatakan bahwa tidak heran banyak orang jahat yang mengincar klan Lin demi mendapatkan batu permata yang sangat berharga mereka. Terlebih lagi karena klan Lin baru beberapa bulan pindah ke kota Yan sehingga masih sulit membedakan antara kawan dan lawan. Pembicaraan pun ditutup dengan kakek Ling Dong yang berpesan agar tidak mencolok saat mengantarkan barang. Beberapa waktu setelahnya, diperlihatkan Ling Dong yang bermeditasi melatih kekuatan spiritualnya. Namun, Martha si rubah putih yang selalu menjadi mentornya masih tertidur sehingga ia ragu apakah latihan sendiri seperti ini akan efektif. Tak lama setelah itu, Cintan datang menghampirinya untuk menyampaikan pesan dari kakek Ianda yang ingin menemuinya di perguruan beladiri. Namun sebelum pergi, tangan Ling Dong merasakan tangan adiknya tersebut sangat dingin, meskipun langsung Cintan tepis dengan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Singkat cerita, Ling Dong pun pergi dengan mengajak si Oyan sampai ke depan pintu gerbang perguruan yang dibaliknya nampak sebuah tepi jurang dengan banyak pulau-pulau yang mengambang di sekitarnya. Dengan menaiki salah satu pulau kecil, datanglah utusan dari kakek Ianda untuk menjemputnya menuju tempat perguruan dari kakek Ianda. Dalam perjalanan, Ling Dong juga sempat melihat pemandangan para murid lain yang tengah berlatih kekuatan spiritual. Singkatnya, ketika Iyo sudah sampai di kediaman kakek Ianda, tiba-tiba sebuah serangan datang yang ternyata berasal dari Yue, salah satu murid senior dari kakek Ianda. Di sini ia nampak bersikap dingin kepada Ling Dong dan bermaksud menantangnya bertarung untuk menguji kemampuan Ling Dong. Namun ketika pertarungan mereka sudah mulai serius, kakek Ianda datang untuk segera menghentikan mereka. Kakek Ianda lalu menjelaskan bahwa tak lama lagi akan diadakan pertandingan antar perguruan beladiri yang disebut pertarungan menara. Namun di dua pertandingan sebelumnya, perguruan beladirinya telah mengalami kekalahan, sehingga jika pertandingan kali ini ia kalah lagi, maka kepemimpinan dari perguruannya akan diambil alih oleh perguruan beladiri dari kota sebelah, yakni perguruan beladiri kota Tianhou. Jadi tujuannya memanggil Yue dan Ling Dong adalah untuk meminta bantuan agar mereka bersedia berpartisipasi mewakili perguruan beladiri kota Yan miliknya. Menurutnya dengan kekuatan spiritual Ling Dong yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi, ia yakin kalau Ling Dong bisa memberikannya harapan. Ling Dong pun bersedia membantu mengingat jasa kakek Ianda yang beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan nyawa adiknya. Setelah pembicaraan mereka, kakek Ianda meminta Yue agar menemani Ling Dong berkeliling. Di sisi lain di kota Tianhou diperlihatkan seorang kakek bernama Han Yu memiliki beberapa murid dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ia lalu menyuruh salah satu muridnya yang bernama Cao Zhu pergi ke perguruan beladiri kota Yan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan dan kemampuan para murid di sana. Sementara itu ketika Yue mengajak Ling Dong berkeliling di perguruan beladiri kota Yan, mereka melihat kerusuhan di tengah latihan para murid di sana. Ternyata ini adalah ulah Cao Zhu, salah satu murid perguruan Tianhou yang memang sengaja datang untuk merusuh sekaligus mengukur kemampuan para murid di sana. Ia sangat sombong karena sejauh ini belum ada murid di tempat itu yang bisa menandinginya. Sampai kemudian Yue Iseng mendorong Ling Dong masuk ke arena untuk melawan Cao Zhu. Pada awalnya, Ling Dong memilih pergi turun arena karena tak ingin meladeninya. Namun ia tak bisa menahan diri lagi karena Cao Zhu lah yang lebih dulu menyerangnya menggunakan teknik pedang es hitam. Di atas arena, mereka pun saling mengadu teknik mereka masing-masing. Nampak benturan antar senjata mental mereka lumayan mengentarkan arena. Cao Zhu ternyata tak hanya membual. Dengan teknik pedang es hitamnya, ia cukup sukses menekan jarum dewa milik Ling Dong. Namun di ujung pertarungan, Ling Dong mencoba teknik barunya dengan menahan serangan Cao Zhu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan. Tangan Ling Dong seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Ling Dong sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Ling Dong kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Ling Dong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Ling Dong kini menjadi bertambah. Sementara itu, Cao Zhu yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Ling Dong kepada Han Yu. Mendengar hal itu, Han Yu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bila diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya, muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Han Yun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Ling Dong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya Turnamen Pertarungan Menara. Di perjalanan, Yue berpesan kepada Ling Dong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianho yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Yun. Setibanya di sana, semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Cao Su mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liu Long perihal Ling Dong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liu Long bosabasi dengan menyapa Ling Dong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun, Ling Dong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Cao Su yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup sederhana, yaitu siapa yang bisa naik ke tingkat tertinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Yun menyela dan menyuruhnya agar segera membuka gerbang menara agar pertandingan bisa segera dimulai. Kakek Yanda lalu segera merapalkan mantra-nya dan secara ajaib muncullah sebuah menara delapan tingkat tepat di depan mereka. Dapat dirasakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat menyertai kemunculan dari menara tersebut. Setelah pintu dibuka, pertarungan menara pun dimulai dengan sistem battle royale, di mana pertarung yang bisa bertahan paling lama dan berhasil naik ke lantai tertinggi maka ialah pemenangnya. Ketika semua peserta telah bergegas masuk ke dalam menara, di luar Han Yun dan kakek Yanda memantau keadaan di dalam menara menggunakan semacam proyeksi spiritual. Sementara itu, Lindong yang telah masuk sangat terkejut karena sebagian energi mental di gerbang masuk ternyata bisa ia serap sehingga sekali lagi kekuatannya mengalami peningkatan. Tak ingin berlama-lama di lantai dasar, Lindong pun segera naik ke lantai yang lebih tinggi dengan melewati rintangan-rintangan kecil. Di sisi lain, ternyata Zutong memimpin dengan dirinya yang telah mencapai lantai ke-6 dengan sangat cepat. Disusul oleh Yue sebagai runner-up yang berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu tingkat di bawahnya ada Cao Zhu dan Liu Long yang terjebak di lantai 5 dan tak bisa naik lebih tinggi lagi karena tekanan energi mental yang semakin kuat. Namun alih-alih menghabiskan energinya untuk berusaha naik ke lantai 6, Liu Long mempunyai ide untuk tetap tinggal di lantai 5 dengan tujuan menghalangi peserta lain yang ingin naik ke lantai selanjutnya. Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Cao Zhu yang merasa dendam karena Lindong telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya. Bersama dengan Liu Long mereka pun mengeroyok Lindong yang cuma sendirian. Akan tetapi Lindong nampak tak takut sedikit pun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata Cao Zhu yang kemarin ia sita. Kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka. Diperlihatkan dari kedua sisi, Cao Zhu dan Liu Long mengepung Lindong dengan masing-masing teknik mental mereka. Pertarungan pun pecah. Meskipun nampak tak adil dengan pertarungan 2 lawan 1, nyatanya Lindong mampu mengimbangi mereka. Bahkan ia cukup cakap untuk mematahkan teknik roda ganda milik Cao Zhu. Sementara Liu Long yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kewalahan karena Lindong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Nampak Lindong yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka. Namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental, dengan segel batu rubahnya Lindong pun dapat menghisapnya sampai kering. Dan ketika mereka sudah kalah, Lindong tidak lantas membunuh mereka, melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai 6 demi mengejar ketertinggalannya. Sementara itu di lantai 6 terlihat Yue yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7 namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebih apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampas santai berpisah dengan Yue karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yue yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindong pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Han Yu dan kakek Yanda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai 7 tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya, Han Yu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yue. Namun kakek Yanda yakin kalau itu bukan Yue, melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7. Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai 8. Terlihat, Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai 8. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya, mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai 7 dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai 8. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksaksa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu, Lindong dan Zutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya, gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari lantai 7 pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan Lindong yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke 10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksaksa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindong baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental, di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai 8, meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi, namun mereka semua beranggapan kalau Zutong lah yang berhasil mencapainya. Sementara itu di dalam lantai 8 terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana ia menemukan ada semacam perasa stikuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental, sayangnya gagal ia pelajari karena tenaga Lindong yang telah terkuras habis. Namun ia telah lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya, ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran, ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat 3. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Zutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindong lah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu, di dalam menara, lantai teratas Lindong benar-benar berusaha keras sehingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakeknya Anda. Terhitung sudah lebih dari 24 jam, Lindong berada di dalam menara yang membuat Yue semakin cemas. Sementara di lantai tertinggi, Lindong berusaha keras meningkatkan kekuatannya hingga berhasil mencapai tingkat ketiga. Bahkan pancaran energi nampak keluar dari menara tersebut. Setelah dirasa cukup, ia pun mencoba kekuatan barunya yang dalam sekejap bisa menghancurkan prasasti kuno di hadapannya. Akan tetapi saat akan mencoba turun, ketiga segel spiritualnya keluar dan terhisap ke atas tempat tersebut. Lindong pun segera bergegas mengejarnya. Di luar menara, Yue semakin cemas karena keberadaan Lindong tiba-tiba menghilang dari menara. Bahkan kakek Anda sendiri mengaku bahwa ia juga tak tahu persis kemana Lindong pergi. Namun berdasarkan legenda, master spiritual Kotayan yang dahulu menciptakan menara ini sengaja membuat ruangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh orang terpilih saja. Jadi kemungkinan Lindonglah orang yang dimaksud. Sementara itu, Lindong telah tiba di sebuah dimensi dan masih mengikuti ketiga segel kehidupannya yang membawanya ke sebuah prasasti kuno. Ketika ia semakin kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara dari tangannya yang ternyata itu adalah Martha si rubah putih dengan tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya setelah menghisap kekuatan mutiara dulu di kolam surgawi. Martha menjelaskan bahwa benda di hadapannya disebut segel spiritual leluhur, yaitu salah satu segel spiritual langit dan bumi yang dikatakan milik para dewa. Diceritakan jika seseorang memiliki segel ini, maka ia akan menjadi petarung terkuat di dunia. Setelah menyampaikan penjelasannya, ia menyuruh Lindong untuk mengambil kembali tiga segel spiritualnya. Namun segel itu seakan melakukan perlawanan dan malah tertarik ke dalam prasasti kuno tersebut. Sesaat setelahnya, tiba-tiba dimensi itu perlahan berubah menunjukkan proyeksi dataran benua yang memberitahukan lokasi dari segel spiritual leluhur lainnya. Martha lalu memperingatkan Lindong agar informasi mengenai lokasi segel-segel itu jangan sampai diketahui oleh orang lain jika Lindong tak ingin bernasib sama dengannya. Singkat cerita, Lindong pun keluar dari menara menghampiri Yue dan kakek Ianda yang telah menunggunya. Diperlihatkan sang kakek sangat senang dan bangga karena Lindong telah membantunya memenangkan pertandingan. Bahkan Yue yang biasanya bersikap dingin kali ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lindong. Namun tiba-tiba, cintan adik Lindong datang dengan wajah yang ketakutan. Ia mengabarkan bahwa rumah mereka sedang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang tak sanggup diatasi oleh ayah dan kakeknya. Setelah mendengar itu, Lindong pun bergegas kembali untuk membantu keluarganya. Dan benar saja, terlihat sekelompok bandit yang kemarin malam sempat merampok rombongan klan Lin datang ke rumah Lindong dengan diketuai oleh seorang pria berambut putih yang bernama Guiyan. Kekuatan Guiyan yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi dengan mudahnya menghajar ayah Lindong sampai babak belur. Karena tak ada pilihan lain, kakek Lindong pun sepakat untuk menyerahkan tambang permatanya dengan syarat Guiyan dan kelompoknya harus segera pergi dari kota Yan. Namun setelah surat kepemilikan tambang diserahkan, Guiyan yang kejam mengingkari janjinya dan hendak mengeksekusi ayah Lindong. Untung saja di detik-detik terakhir, sebuah serangan melemparkan bedang Guiyan yang tentu saja dilakukan oleh Lindong yang datang tepat waktu sehingga sang ayah berhasil diselamatkan. Pada awalnya kakek Lindong mengajak Lindong bertarung bersama karena ia tahu level kekuatan dari Guiyan. Namun Lindong meyakinkannya kalau ia sendirian saja sudah cukup. Sekaligus ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mencoba kekuatan barunya. Ia pun segera memulai serangan menggunakan ketiga digernya yang ia kendalikan dengan teknik mental namun dapat ditangkis dan dihindari oleh Guiyan. Giliran Guiyan yang mencoba menyerang dengan pedangnya juga bisa ditahan oleh Lindong memperlihatkan benturan hebat dari energi mental mereka. Ayah dan kakeknya yang menyaksikan pertarungan itu dibuat sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lindong. Berbagai macam teknik pun ditunjukkan, dengan kekuatannya Guiyan melepaskan sejumlah energi membuat beberapa replika dari dirinya untuk melakukan serangan beruntun. Satu persatu teknik itu dapat dengan mudah Lindong patahkan, hingga Guiyan sangat kesal mengeluarkan teknik badai sitokin. Menyebarkan serangan secara random yang sebagian bahkan mengenai pihaknya sendiri. Sementara Lindong juga tak menahan diri lagi dengan melepaskan teknik laser cahaya versi lain dari gerbang ajaib yang memiliki daya hancur jauh lebih kuat. Dan benar saja, tak hanya dapat memblokir serangan dari Guiyan, teknik ini juga mampu menghancur leburkan lawannya hingga tak bersisa. Menyaksikan bosnya terbunuh tepat di hadapannya, para bandit lain pun segera pergi karena tak ingin bernasib sama. Setelah pertarungan usai, sampailah kakek Anda dan Yue serta Cing Tan menyusul Lindong. Kakek Anda menjelaskan bahwa kekuatan Lindong kini telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mulai sekarang tak ada lagi yang berani mengusik klan Lin. Pasca kejadian itu, Lindong dipercaya menjadi guru bela diri untuk melatih dan membimbing para anggota klan Lin lainnya. Bahkan sepupu yang dulu pernah merudungnya kini menunjukkan rasa respek dan hormatnya kepada Lindong. Di malam harinya ketika sedang berlatih, secara tak sengaja Lindong mendengar pembicaraan ayah dan kakeknya. Mereka tengah membahas mengenai klan utama yang akan segera datang berkunjung. Dari sini pun terungkap kalau klan Lin ternyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu klan utama dan klan cabang. Dimana dalam tradisinya, klan cabang harus tunduk dan setiap melayani klan utama. Tak lama setelah itu, si Oyan datang memberi isyarat kepada Lindong untuk mengikutinya. Sampailah ia di dalam sebuah ruangan terlihat Cing Tan yang tak sadarkan diri dengan aura dingin yang menjelar ke seluruh tubuhnya. Di tengah kepanikannya, Marta keluar dan menjelaskan bahwa di dalam diri Cing Tan terserap roh iblis yang menolak energi dari Cing Tan sehingga terjadilah benturan sampai energinya keluar tak terkendali. Jika hal ini tidak segera diatasi, kemungkinan terburuk Cing Tan akan mati. Marta kemudian menyarankan Lindong agar segera mencari obat langka yang disebut Yin Es untuk membantu adiknya tersebut mengendalikan auranya. Besoknya Lindong berinisiatif pergi menemui Suansu mengingat terdapat banyak obat-obatan langka di tempat pelelangannya. Sesampainya di sana, Suansu menyambut baik Lindong dan memberinya sebuah obat langka yang disebut buah iblis merah sebagai hadiah atas keberhasilan Lindong mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga yang dinilai begitu cepat. Tak lupa Lindong menanyakan mengenai pil Yin Es, namun sangat mengecewakan karena Suansu mengaku bahwa ia tak mempunyai obat selangka itu. Suansu kemudian merekomendasikan obat alternatif yang memiliki khasiat sama yang bernama air liur iblis naga Yin. Ia menambahkan bahwa obat itu bisa Lindong temukan di Pegunungan Tanian, sebuah tempat yang disebut Makam Kuno Ranah Nirwana. Dan baru-baru ini ia mendengar kabar bahwa empat klan besar yang salah satunya adalah klan utama dari klan Lin juga mengirimkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Lindong pun segera pergi dan bertekad untuk pergi ke sana. Sesampainya ia di rumah, ia mengecek kembali kondisi cintan yang sudah sedikit membaik. Namun untuk bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit dari adiknya tersebut, ia tetap harus pergi ke Makam Kuno untuk menemukan obatnya. Marta pun sepakat untuk membantunya dengan syarat jika di sana terdapat sesuatu yang bisa memulihkan jiwa iblisnya, Lindong harus membantu mengambilnya. Di tengah pembicaraan mereka, di luar Lindong mendengar keributan. Ternyata kerusuan ini datang dari seorang perwakilan klan utama dari klan Lin yang menantang para petarung di klan cabang tersebut, yang menurutnya hanya sekumpulan sampah tidak berguna. Menanggapi hal itu, Lindong pun segera naik ke arena untuk menghancurkan kesombongan dari pemuda yang diketahui bernama Lin Chen. Sementara itu, senior dari Lin Chen, seorang wanita bernama Linker, tengah diajak berkeliling bersama kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, kakek Lindong meminta agar Lindong mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke Makam Kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Lindong ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja. Namun secara kebetulan, ia melihat Lindong dan Lin Chen yang akan bertarung, sehingga hasil pertarungan mereka akan ia jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kembali ke arena, dengan penuh percaya diri, Lin Chen pun menantang Lindong bermaksud menunjukkan kekuatan dari klan Lin yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Lindong berusaha menjaga jarak untuk menganalisis gaya bertarung serta level dari lawannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan Lin Chen keluar arena. Namun Lin Chen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara Lindong berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. Terlihat, Lin Chen cukup sukses menghancurkan pertahanan dari Lindong. Sayangnya ini hanya jebakan karena pecahan dari energi mental Lindong menyerang Lin Chen. Pertarungan berakhir dengan teknik Bor Keong membuat Lin Chen terpaksa untuk menyerah. Di sisi lain, Lin Ker yang cukup terkesan dengan bakat luar biasa dari klan cabang akhirnya sepakat untuk mengajak Lindong ikut serta dalam ekspedisinya ke makam kuno. Singkat cerita, keesokan harinya Lindong pun berangkat dengan mengajak si Oyan ikut serta dalam rombongan klan utama ke makam kuno. Di tengah perjalanan, ia melihat banyak mayat-mayat yang berserakan ulah dari para bandit. Lin Ker juga menjelaskan kalau sekarang mereka telah memasuki pegunungan Tianyan. Sehingga ia menyuruh semuanya agar tetap waspada karena mulai dari sini perjalanan pasti akan menjadi semakin berbahaya. Di malam harinya, mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Diperlihatkan Lindong yang masih terjaga karena ingin terus waspada. Berbeda dengan Lin Chen yang sudah tertidur pulas. Lin Ker lalu menghampiri Lindong dan menjelaskan bahwa di luar makam kuno terdapat sebuah segel yang sangat kuat yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan setidaknya empat kekuatan spiritual tingkat ketiga. Ia menambahkan bahwa kita saja masih belum cukup. Sehingga diputuhkan seseorang dari klannya yang akan segera menyusul yang bernama Lin Lang Tian. Seketika ekspresi Lindong pun langsung berubah karena Lin Lang Tian adalah orang yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Di tengah obrolannya, mereka merasakan kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, di balik pepohonan yang gelap muncul sekelompok bandit yang mereka bicarakan di perjalanan tadi siang. Bandit-bandit itu telah mengepung mereka yang diketahui oleh seorang pria bernama Song Dao. Tanpa membuang waktu, Lin Ker pun segera bertindak dengan santainya menghabisi satu persatu dari bandit tersebut. Sementara Lindong dengan berani menantang si ketua bandit untuk bertarung satu lawan satu. Song Dao pun melancarkan serangan dengan teknik yang ia sebut Tinju Harimau Penghancur. Sedangkan Lindong segera merapalkan tekniknya yaitu gerbang ajaib level keempat. Pertarungan singkat itu akhirnya dapat Lindong menangkan. Lin Ker yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Lin Ker, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian. Mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang. Namun Lin Ker mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan klannya saja. Di pertarungan sebelumnya, Lindong sudah menunjukkan belas kasihannya karena kalau tidak Lin Chen pasti sudah almarhum. Keesokan harinya, mereka telah sampai di depan makam kuno. Namun mereka tak bisa langsung masuk karena di luar masih ada segel yang sangat kuat. Lin Ker lalu mengajak mereka ke kem perkumpulan para perwakilan dari berbagai klan besar yang berpartisipasi dan ikut bersaing dalam rangka mencari harta karun di makam kuno. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan empat kekuatan spiritual tingkat tinggi untuk bisa membuka segel di jalur masuk makam kuno. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin dari setiap perwakilan klan yang salah satunya adalah Lin Langtian. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah Lin Langtian dengan menunggangi burung phoenix-nya. Tak lama setelah itu nampak kilatan petir yang ternyata adalah perwakilan dari klan Wang yang bernama Wang Yan. Dilanjutkan dengan hadirnya perwakilan dari klan Hin yang bernama Hin Si. Terakhir datang seorang gadis bunga teratai bernama Hingsu yang menjadi satu-satunya perwakilan yang datang sendirian. Lin Dong yang merasakan aura hebat dari keempat orang dihadapannya benar-benar terkesan dan merasa kalau dirinya masih belum ada apa-apanya. Setelah semuanya berkumpul, mereka berempat pun secara bergantian menyerang segel penghalang makam kuno tersebut dan berhasil menghancurkannya. Sesaat setelah jalan menuju makam kuno terbuka tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergegas masuk untuk berlomba-lomba menemukan harta karun di sana. Tesampainya di dalam, di sana terdapat banyak jalur yang bisa dilalui. Lin Dong pun memilih jalur yang berbeda dari rombongan linker karena mengikuti saran dan arahan dari Martha. Setelah cukup lama berlari, ia sampai di sebuah pintu yang dilindungi oleh energi mental. Pada awalnya, Lin Dong ingin menghancurkannya secara fisik, hingga Martha menyarankannya untuk membukanya cukup dengan mengalirinya menggunakan energi mental. Setelah pintu terbuka, Lin Dong sangat terkejut melihat di dalam sana terdapat sebuah kolam yang dipenuhi oleh pil spiritual yang bernilai sangat mahal. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengeluarkan kantong ajaibnya untuk mengambil semua pil tersebut karena jika nanti dijual, ia pasti bisa mendapatkan banyak cuan. Sementara itu, Martha juga berhasil menemukan ruangan yang dipenuhi oleh roh iblis yang telah tersegel dan ia pun segera melahapnya satu persatu guna dapat memulihkan kekuatannya. Si Oyan pun juga tak mau ketinggalan sehingga mereka pun terlihat saling berebutan. Di saat asik-asiknya panen mutiara roh iblis, tiba-tiba dari belik pintu terdengar suara beberapa orang dari klan Wang yang ingin menerobos masuk. Martha yang masih belum puas dan ingin memakan roh iblis lebih banyak lagi menyuruh Lin Dong menahan pintu tersebut menggunakan energi mentalnya untuk beberapa saat. Sampai ketika ia sudah cukup kenyang, Martha membuka pintu di belakangnya dan mengajak Lin Dong untuk segera pergi. Di tempat lain, lingkar dan robongannya berhasil masuk ke aula makam kuno di mana terdapat banyak senjata spiritual kuno yang tersegel di atas sana. Namun ia terlambat karena Wang Pan beserta rekan-rekannya sudah lebih dulu sampai dan kini sedang berusaha keras menghancurkan segel tersebut. Karena segala upayanya sia-sia, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menghancurkan segel itu dan membagi senjata kuno di dalamnya setelah segelnya berhasil dihancurkan. Tetapi di dalam hati mereka masing-masing tetap memiliki niat licik untuk memonopolis semua senjata tersebut karena kedua klan ini dari awal memang sudah tidak saling percaya. Tak lama setelah itu, Lin Dong juga datang menyusul dan segera membantu klannya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha menyarankan agar Lin Dong mengambil senjata tombak di sebelah kiri. Lin Dong pun menurutinya karena percaya Martha memiliki mata yang sangat tajam terkait kekuatan spiritual. Tingkat cerita, segel itu pun hancur dan senjata-senjata kuno di dalamnya melesat tak beraturan. Semua orang pun berpencar untuk menangkap senjata yang diinginkan. Sementara Lin Dong mengikuti instruksi dari Martha untuk bergegas mengambil tombak yang ia pilih. Di saat ia tengah berusaha keras, Wang Pan menggangunya karena ternyata ia juga menginginkan senjata kuno sama seperti Lin Dong sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi Lin Dong lebih diuntungkan karena Martha yang berada di pihaknya turut membantu mengatasi serangan putaran roda emas yang dilancarkan oleh Wang Pan. Sampai akhirnya, Lin Dong pun berhasil menangkap senjata kuno tersebut dan langsung meneteskan darahnya ke batang tombak agar tombak itu bisa mendapatkan tuannya. Sementara Wang Pan yang sangat kesal segera menyerang Lin Dong dengan kekuatan penuhnya. Namun dapat Lin Dong tangkis dengan senjata barunya yang memiliki nama tombak pencakar langit. Setelah kerusuhan itu, sebenarnya Wang Pan ingin melanjutkan pertarungan mereka atas nama klan masing-masing. Namun ketika tahu, Lin Ker juga berhasil mendapatkan salah satu senjata kuno legendaris sehingga kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Akhirnya ia pun bersedia pergi dan menarik seluruh rekannya untuk mundur. Kemudian, Lin Ker mengajak Lin Dong bergabung dengan rombongannya untuk menemukan harta karun paling berharga di makam kuno. Tetapi, Lin Dong menolaknya dengan alasan ingin berkeliling sendirian saja. Singkatnya, setelah cukup lama berjalan, Lin Dong malah tersesat di dalam sebuah labirin. Ketika mereka sedang berusaha keras mencari jalan keluar, tiba-tiba saja dinding labirin itu bergerak saling merapat sehingga Lin Dong pun harus bergegas lari agar tidak terhimpit. Ketika sedang menghadapi jalan buntu, Martha yang curiga kalau ini cuma ilusi menyarankan agar Lin Dong tetap berlari lurus. Dan benar saja, setelah melewati dinding di depannya, ia tiba di sebuah tempat rahasia di dalam makam kuno tersebut. Di sana mereka melihat sebuah patung spiritual namun dalam kondisi yang tidak aktif dan tubuh yang terpecah-pecah. Diceritakan kalau patung spiritual termasuk ke dalam senjata kuno yang dapat dikendalikan oleh orang yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Karena dinilai tidak berbahaya, Lin Dong pun mengabaikan patung tersebut dan lebih fokus pada benda bercahaya di depannya. Ternyata benda bercahaya itu adalah obat yang Lin Dong cari selama ini yakni air liur naga iblis. Akan tetapi harus ekstra hati-hati saat mengambilnya karena benda itu berada di tengah kolam air es yang dapat membekukan apa saja dalam sekejap. Untuk itulah Martha menyuruh Lin Dong untuk mengambilnya dengan teknik kekuatan mentalnya saja. Tetapi saat sedang mencoba berkonsentrasi secara mengejutkan patung spiritual tadi aktif dan langsung menyerang Lin Dong. Berbagai macam serangan pun Lin Dong lepaskan termasuk menggunakan tombak pencakar langit namun tak ada satupun yang bisa menembus kulit baja dari patung tersebut. Sampai Lin Dong baru menyadari bahwa inti energi dari patung spiritual tersebut tepat berada di belakang kepalanya sehingga untuk mengalahkannya cukup menekan titik tersebut. Mulailah ia menyusun strategi dengan menyerangnya menggunakan laser cahaya dari depan sebagai pengali perhatian dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang titik lemah patung spiritual tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan si patung spiritual Lin Dong kembali berkonsentrasi dan berhasil mendapatkan air liur iblis naga yang bisa ia gunakan untuk mengobati cintan. Saat akan pergi karena sudah berhasil mendapatkan apa yang ia cari tiba-tiba patung spiritual yang jauh lebih kuat jatuh tepat di belakangnya. Namun Martha sudah memastikan kalau patung yang satu ini benar-benar dalam kondisi yang sedang tidak aktif karena energi di dalamnya sudah habis. Ia kemudian menyuruh Lin Dong untuk mengalirinya dengan energi spiritual miliknya agar patung ini bisa menjadi miliknya dan nanti dapat ia manfaatkan dalam berlatih. Merasa misinya telah terselesaikan, Lin Dong pun ingin segera pergi keluar dari makam kuno namun malah tersesat di hamparan lava panas akibat mengikuti arahan dari Martha yang sok-sokan tahu jalan. Karena sudah terlanjur sampai sejauh ini, mereka pun berniat pergi ke seberang lautan lava untuk melihat kuil dari si pemilik makam kuno. Ia kemudian menyuruh si Oyen untuk menunggunya di daratan karena menyeberangi tempat ini menurutnya akan sangat berbahaya. Dan benar saja, di saat sedang menyusuri lautan lava, dari dalam lava muncul sesosok ular api raksaksa yang langsung menyerang mereka. Awalnya, Lin Dong sangat kesulitan mengatasinya karena setiap serangan yang ia lancarkan justru ditelan oleh ular tersebut. Untung saja setelah mengikuti bimbingan dari Martha, yaitu dengan mengaliri tombak pencakar langit menggunakan energi murni Lin Dong, membuat senjata kuno tersebut menjadi jauh lebih efektif untuk menghancurkan ular api di hadapannya. Kayaknya setelah satu ular dapat ia hancurkan, muncul lagi ular lain yang seakan tak pernah ada habisnya. Terhitung sudah sembilan kali ia mengalahkan si ular api yang membuat tenaganya kini semakin terkuras. Sampai akhirnya di ular api yang ke-10, Lin Dong mulai berpikir bahwa kemungkinan lautan lava ini hanyalah sebuah ilusi sama seperti labirin sebelumnya. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk terjun ke dalam lava meskipun sangat beresiko karena jika dugaannya salah dan lava ini benar-benar nyata, maka tubuhnya akan langsung hancur tak bersisa. Pertaruhan nyawa itu pun akhirnya dimenangkan oleh Lin Dong karena lautan lava ini ternyata benar-benar hanya ilusi untuk merahasiakan keberadaan kuil si pemilik makam kuno di bawah sana. Ketika ia menengok ke atas, terlihat Ling Langtian beserta dua ketua klan lainnya masih terjebak di dalam ilusi lautan lava dan berhadapan dengan ular api raksaksa. Sehingga cerita, Lin Dong bersama Martha masuk ke dalam kuil tersebut dan menemukan benda paling berharga di makam kuno yaitu jantung Nirwana. Ketika sedang mengagumi aura hebat yang terpancar dari dalam benda tersebut, Cingsu datang dan mengungkapkan kalau ia sangat terkesan dengan kemampuan Lin Dong yang bisa menemukan tempat ini lebih cepat dari yang lain. Di sini, Lin Dong sadar akan kemampuannya yang tak akan punya kesempatan untuk bisa menang melawan si gadis terhati tersebut sehingga ia lebih memilih mengalah membiarkan Cingsu mengambil jantung nirwananya. Lagi pula, sedari awal, Lin Dong memang hanya mengincar air liur iblis naga saja untuk mengobati adiknya. Diperlihatkan dengan kekuatan energi spiritualnya, Cingsu berusaha menghancurkan pelindung dari jantung nirwana sehingga terjadilah benturan hebat yang sanggup menggetarkan tempat tersebut. Sesaat setelah berhasil melabur jantung nirwana, Cingsu segera menyerapnya untuk memulai proses penyatuan ke dalam dirinya. Sementara itu, Lin Dong yang masih melihat-lihat seisi ruangan secara tak sengaja menemukan peti mati dari si pemilik makam kuno dan ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya di hadapan peti mati tersebut. Namun beberapa saat setelahnya ia baru sadar kalau di atasnya ada patung seorang wanita. Sedangkan di bawahnya terdapat sebuah catatan yang mengatakan barang siapa yang selalu terobsesi dengan kekuatan nirwana tanpa memahami arti dari cinta maka niscaya api neraka akan membakar seluruh tubuhnya. Dan benar saja, di tengah proses penyerapannya tiba-tiba tubuh Cingsu terbakar yang menandakan kalau catatan dalam peti mati tersebut adalah sebuah peringatan. Terlihat Cingsu yang berusaha menekan energi panas tersebut namun sia-sia karena ia tak cukup kuat dan secara perlahan dirinya justru ditelan oleh kekuatan dari jantung nirwana tersebut. Kekuatannya pun mulai lepas kendali dengan menyerang peti mati di kuil tersebut. Ia kemudian menuduh Lindong sudah tahu resikonya sejak awal dan menjebaknya dengan sengaja membiarkan dirinya mengambil jantung nirwana. Lindong pun berusaha menjelaskan kalau dirinya juga baru tahu setelah membaca catatan di dalam peti mati si pemilik makam kuno. Dengan sisa kesadarannya, Cingsu meminta Lindong untuk meminjamkan inti energi spiritual miliknya guna menyeimbangkan luapan energi yang tak terkendali tersebut. Ia berjanji kalau nanti akan ia ganti berkali-kali lipat. Namun Marta melarang Lindong dengan mengatakan jika Lindong menyerahkan inti energi spiritual miliknya, maka kekuatan dari latihannya selama ini akan musnah begitu saja dan mustahil bisa dipulihkan lagi. Takut akan hal itu, Lindong pun segera bergegas keluar kuil namun Cingsu menjegahnya dan berniat mengambil inti energi Lindong secara paksa. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba muncul sesosok pria misterius yang ternyata adalah sisa jiwa dari si pemilik makam kuno yang bangkit kembali setelah peti matinya dihancurkan. Pada awalnya, si pemilik makam kuno mengira kalau Cingsu dan Lindong adalah pasangan kekasih. Namun mereka langsung menepisnya dengan mengatakan kalau mereka baru saja bertemu. Ternyata jawaban itu membuat si pemilik makam murka dan menekan Cingsu yang nampak ingin membunuh serta mengambil kembali jantung nirwananya. Dari sini diketahui kalau kekuatan jantung nirwana hanya bisa diserap oleh pasangan kekasih saja. Tanpa ikatan tersebut, siapa saja yang mencoba memilikinya pantas mati. Marta yang menyadari kalau orang dihadapannya sangat kuat segera menyuruh Lindong mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi, Lindong yang tak sampai hati meninggalkan Cingsu yang hendak dibunuh memutuskan untuk kembali dan memohon kepada si pemilik makam kuno agar nyawa gadis teratai tersebut diampuni. Melihat keberanian Lindong, amarah dari si pemilik makam pun mulai mencair dan beralih mengagumi Lindong yang rela berkorban demi gadis yang padahal baru saja ia kenal. Ternyata hal ini mengingatkan kepada dirinya di masa lalu yang melakukan hal yang sama kepada wanita yang belum lama ia temui. Singkat cerita, ia pun memutuskan untuk mengampuni Cingsu dan memberikan jantung Nirwana kepada mereka berdua dengan mengingat mereka ke dalam ruang energi untuk memulai proses penyerapan. Di waktu yang bersamaan, Ling Langten dan yang lainnya sangat terkejut karena lautan lava dihadapannya tiba-tiba berubah menjadi air biasa. Sehingga kini tak ada halangan lagi untuk mereka bisa menemukan dan memasuki kuil kuno dari makam tersebut. Kembali ke tempat Lindong, si pemilik makam yang melihat senjata Lindong sangat terkesan karena tombak pencakar langit yang dulu merupakan miliknya kini berhasil diwarisi oleh Lindong. Sementara itu, diperlihatkan jiwa Cingsu dan Lindong berada di sebuah dimensi yang dipenuhi bunga diiringi musik romansa persis seperti di film-film India. Sampai ketika proses itu telah selesai, nampak mereka yang tak sadarkan diri di tengah sebuah padang bunga berpegangan tangan dengan senyum yang terukir di wajah mereka masing-masing. Setelah proses selesai, Lindong segera keluar dari kepulan asap dan berlari meninggalkan kuil. Dari arah belakang, Cingsu yang sangat marah menyerangnya dan mengatakan kalau Lindong harus mati karena telah berani menodainya. Meskipun Lindong sudah berusaha menjelaskan kalau tadi hanya ingin menolong saja. Ketika Cingsu sudah berhasil mencekik Lindong dan nyaris membunuhnya, ia teringat perasaan hangat saat bersama Lindong yang membuat hatinya perlahan mulai luluh. Di tengah keributan tersebut, Ling Langtian beserta dua ketua tim lainnya sudah sampai dan langsung menerobos ke dalam kuil untuk mengambil jantung Nirwana. Dan tentu saja benda tersebut sudah tidak ada. Tetapi mereka nampak tak keberatan jika memang Cingsu yang lebih awal sampai dan mengambil jantung Nirwana tersebut terlebih dahulu. Setelah percakapan singkat itu, Cingsu menarik tangan Lindong dan berbisik tentang urusan dengan Lindong yang belum selesai. Di waktu yang bersamaan, Ling Ker dan para anggota klan lainnya datang ke kuil makam kuno. Diperlihatkan, Wang Pan mengadukan kepada seniornya yang bernama Wang Yan kalau Lindong lah yang telah berebut senjata spiritual miliknya, yakni tombak pencakar langit. Cingsu yang tak ingin ikut campur dalam pertikaian itu sehingga memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dan menunda urusannya dengan Lindong. Sementara Lindong menanggapi tuduhan tersebut, tegas mengatakan kalau sejak awal seluruh benda di makam kuno bukan milik siapapun sehingga karena ialah yang mengambilnya terlebih dahulu, maka benda tersebut otomatis menjadi miliknya. Akan tetapi, Wang Yan yang sama sekali tidak peduli dengan argumen Lindong, ia tetap ingin Lindong menyerahkan senjata tersebut kepada juniornya sebelum Lindong menyesal. Di sisinya, Lingker mencoba membela Lindong dan bersedia bersaksi bahwa Lindong memang tidak bersalah. Namun ucapannya tersebut justru dihentikan oleh Lin Langtian. Terlebih lagi saat tahu kalau Lindong hanyalah anggota dari klan cabang, ia malah ikut mengintimidasinya karena merasa kalau Lindong hanya mempermalukan nama baik dari klannya saja. Lin Langtian kemudian memerintahkan Lindong agar meminta maaf kepada klan Wang dan menyerahkan tombak pencakar langit tersebut kepada Wang Pan. Bukannya menurut Lindong pun malah dibuat semakin emosi mengingat ia sebenarnya juga menyimpan dendam kepada Lin Langtian yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Namun sayangnya sampai detik ini perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Terlihat hanya dengan hentakan kaki ia bisa mengintimidasi seluruh ruangan. Dilanjutkan dengan serangan bola api tingkat tinggi yang benar-benar mampu menekan Lindong. Walaupun ia sudah bertahan menggunakan senjata spiritualnya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha mengatakan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang maka persentase ia menang hanyalah 20%. Kecilnya kemungkinan tersebut membuat Lindong sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan diantara mereka sampai saat ini. Sementara itu dengan sombongnya Lin Langtian mengatakan bahwa dia akan memberikan Lindong satu kesempatan lagi. Yaitu jika Lindong bisa lolos dari tekanan kekuatan spiritual yang ia buat dan berhasil keluar dari kuil, maka masalah ini akan dinyatakan selesai. Masih mencoba membantu Lindong namun kali ini Lingker menyarankan agar Lindong menyerah saja karena tak mungkin ia bisa menahan tekanan spiritual dari Ling Langtian. Namun Lindong mengabaikan peringatan Lingker dan masih percaya diri untuk menerima tantangan tersebut. Mulailah ia merapatkan energinya dan perlahan berjalan keluar aula. Ling Langtian pun juga tak mau kalah dengan memperkuat tekanan yang ia berikan. Nampaknya tekanan kekuatan mental ini memang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia rasakan saat berada di dalam pertarungan menara. Tetapi meskipun tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan luka, sedikitpun Lindong tetap tidak berhenti bergerak. Melihat usaha bocah di depannya yang sangat keras, Ling Langtian tak lantas menunjukkan belas kasihannya. Ia justru kembali meningkatkan cengkraman tekanan energi mentalnya yang terlihat seperti tangan Susano. Ketika Lindong sudah benar-benar kehabisan tenaga dan nyaris hilang kesadaran, ia teringat mengenai adik dan keluarganya yang seketika membangkitkan semangat dan energinya sehingga ia berhasil menang dengan menginjakan kakinya tepat di luar kuil. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti nanti akan ia balas seratus kali lipat. Sementara di dalam kuil, semuanya dibuat sangat terkejut melihat Lindong yang mampu lolos dari cengkraman kekuatan mental tingkat tinggi dari Ling Lang Tien. Singkat cerita, setelah keluar dari makam kuno, Lindong bermeditasi dalam waktu yang cukup lama untuk memulihkan dirinya. Diperlihatkan, emosi Lindong yang meluap-luap ingin segera membalas perbuatan dari Ling Lang Tien dalam waktu dua tahun dari sekarang. Namun, dengan berat hati, Martha mengatakan kalau dua tahun saja tak akan cukup karena perbedaan kekuatan mereka yang benar-benar terlampau jauh. Lagi pula, dua tahun lagi pasti kekuatan dari Ling Lang Tien juga akan meningkat. Seketika dalam keputus asaannya, Lindong teringat dengan lokasi segel kuno saat ia berada di puncak pertarungan menara. Diceritakan jika ia berhasil mendapatkannya, ia akan punya kesempatan untuk menandingi kekuatan dari Ling Lang Tien. Martha lalu menceritakan bahwa di masa lalu terdapat seorang pria yang menguasai delapan segel kuno dan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Kekuatannya tersebut ia gunakan untuk menghentikan chaos pada masanya. Namun setelah kejadian itu, secara misterius pria tersebut menghilang dan kedelapan segel terpencar ke seluruh penjuru benua. Di saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba terlihat sebuah meteor jatuh tepat ke arah mereka. Dan ternyata bukannya meteor melainkan tombak naga emas milik Wang Yan, ketua klan Wang yang tadi sempat bersinggung tegang dengan Lindong. Di sini Wang Yan menyatakan ingin belas dendam dengan membunuh Lindong karena ia masih tak terima kalau orang yang telah mempermalukan dirinya di hadapan semua orang bebas begitu saja. Sementara itu, Lindong yang berpikir kalau Wang Yan ini tak lebih kuat dari Ling Langtian sehingga ia berniat untuk meladeninya. Namun sebelum pertarungan dimulai, Lindong memberikan obat cintan kepada Sioyan lalu menyuruhnya untuk segera pergi terlebih dahulu. Pertarungan pun dibuka dengan tinju kekuatan mental dari Wang Yan dan berhasil ditanggis cukup mudah oleh Lindong. Giliran Lindong yang melancarkan serangannya yakni laser cahaya. Namun serangannya tersebut tak mampu membuat Wang Yan bergerak satu jari pun. Dilanjutkan oleh Wang Yan dengan serangan belasan super kuat yang ia sebut telapak tangan iblis. Lindong pun bergerak cepat dengan mencoba menahannya menggunakan tombak pencakar langit. Dari sini yang baru sadar bahwa pemilik makam kuno telah menanamkan beberapa teknik rahasia sehingga kini tombaknya menjadi jauh lebih kuat. Akibatnya serangan Wang Yan pun dapat ia pukul mundur dilanjutkan dengan hantaman keras dari teknik mental transformasi berwujud seekor ikan biru. Melihat kekuatan Lindong yang berada di luar perkiraannya memaksa Wang Yan bertarung lebih serius dengan mengandalkan senjata tombak naga emasnya. Dan benar saja dalam sekejap Wang Yan juga mampu melepaskan teknik transformasi kekuatan mentalnya yang berwujud naga emas raksasa. Di sisi Lindong Martha pun memberikan peringatan keras kalau itu bukanlah serangan yang bisa Lindong tahan dengan hanya teknik biasa. Lantas ia menyarankan agar Lindong mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke tombak pencakar langit. Bentrokan kekuatan dasar tersebut melemparkan Lindong menghantam keras batu jauh di belakangnya. Sama halnya dengan Wang Yan yang juga jatuh shock menyaksikan bocah di hadapannya mampu mengimbangi serangan pamungkasnya. Ia makin kesal dong dilancarkanlah serangan jarak dekat untuk segera menghabis Lindong. Ketika Wang Yan nyaris menusukan tombaknya terdengar benturan keras yang ternyata berhasil ditahan dengan boneka spiritual yang Lindong dapat dari makam kuno sebelumnya. Dengan mengikuti arahan dari Martha Lindong pun segera mengaliri boneka tersebut dengan energinya agar bisa ia kendalikan untuk menghadapi Wang Yan Selamat datang selamat menikmati sekat Di saat pertarungan telah berakhir, Lidong berniat langsung membunuh Wang Yan, namun sebuah penghalang ungu misterius mencegahnya. Ternyata penghalang tersebut milik seorang pria parubaya yang bernama Shen Long yang merupakan guru sekaligus pengawal dari Wang Yan. Shen Long pun menjalankan perintah dari Wang Yan untuk segera merapalkan sebuah teknik super kuat yang bahkan tak sanggup ditahan oleh boneka spiritualnya. Inilah definisi, kukira Bai Wan ternyata bawa kawan, membuat Lidong terpaksa mundur karena tenaganya telah banyak terkuras dalam duelnya melawan Wang Yan. Ia pun semakin panik karena jurus dari Shen Long ternyata dengan cepat terus mengejarnya. Marta pun juga berusaha bertindak dengan menyuruh Lidong mengaliri segel rubah di tangannya agar ia bisa membantu melenyapkan serangan yang mengejarnya tersebut. Akan tetapi Shen Long tak lantas membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kuat dan jauh lebih mematikan. Di detik-detik sebelum serangan tersebut, dengan itu melenyapkan Lidong, Cingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lidong. Wang Yan yang tahu kalau itu adalah Cingsu memerintahkan agar Shen Long berhenti mengejarnya. Karena menurutnya meskipun kita bersatu, kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Singkat cerita, dibawalah Lidong ke sebuah tebing di mana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran. Cingsu kemudian menyuruh Lidong agar melupakan semua kejadian di makam kuno dan melarangnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Lidong yang merasa sangat kesal berkata apakah ini karena dirinya yang masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan dirinya. Dan pahitnya Cingsu mengiakan hal tersebut. Karena memang level mereka yang terpauh terlalu jauh. Terlebih lagi karena klannya dengan klan Lin juga tak memiliki hubungan yang cukup baik. Namun dari semua kenyataan pahit itu, Cingsu memberinya harapan dengan mengatakan akan menunggu Lidong menjadi lebih kuat. Setidaknya sampai Lidong bisa memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Konferensi Seratus Dinasti. Mendengar hal itu membuat Lidong merasa cukup lega, lalu berjanji bahwa ia tak hanya akan memenuhi kualifikasi, melainkan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah memberikan salam perpisahan, Cingsu pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Lidong segera menyuruh Cing Tan bermeditasi untuk memulai proses penyembuhan menggunakan air liur naga yang ia dapat dari makam kuno. Namun sebelum itu, Martha sempat memperingatkan bahwa roh iblis di dalam diri adiknya tersebut sangatlah kuat. Dan jika proses ini gagal, maka kemungkinan terburuk Cing Tan bisa mati. Akhirnya proses pun dimulai setelah Lidong berjanji bahwa ia akan menemani dan mengawal adiknya sampai proses tersebut selesai. Ketika benda itu berhasil Cing Tan serap, sontak tubuhnya pun diselimuti aura gelap, diikuti oleh ledakan energi yang dalam sekejap membekukan lingkungan sekitar. Seusai seluruh energi dan jiwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuh Cing Tan keluar, Lidong bergerak cepat untuk membawa adiknya yang pingsan ke tempat yang aman. Baru setelah itu, Lidong pun bertekad kuat melindungi adiknya dan melinyapkan roh iblis tersebut dengan mengandalkan tombak penyakar langit miliknya. Marta berpesan agar sangat berhati-hati karena satu serangan saja bisa langsung membakukan seluruh tubuh Lidong. Oleh karena itu, ia akan tetap berusaha menjaga jarak dengan hanya melancarkan serangan dari jarak jauh. Namun serangan teknik mental Lidong yang berbentuk ular piton raksasa seketika langsung menjadi es dan hancur begitu saja. Bahkan serangan makhluk itu juga sama sekali tidak bisa ia tangkis sehingga Lidong hanya bisa lari dan menghindar saja. Sampai ketika sudah terdesak, ia baru sadar bahwa teknik laser cahaya miliknya adalah tipe api. Sehingga bisa dikatakan tekniknya tersebut akan sangat efektif untuk digunakan melawan iblis es tersebut. Ia pun memodifikasi tekniknya menjadi tinju api dan benar saja serangan tersebut memang benar-benar bisa meng-counter serangan es dari sang roh iblis. Di akhir pertarungan, Lidong yang telah berhasil menyegel roh iblis itu menggunakan belunggu api, menyuruh Cintan untuk segera menyerap energi spiritualnya kembali dan memfilter menggunakan obat yang telah ia makan agar kekuatan spiritualnya bisa ia kendalikan. Sehingga cerita proses berjalan lancar dan kini Cintan telah bisa mengendalikan kekuatannya yang dikatakan sudah hampir setara dengan Lidong. Cintanmu sangat senang karena sekarang tak lagi hanya menjadi beban ingin ikut serta pergi berkelana bersama Lidong. Namun Lidong mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika Cintan tetap tinggal untuk menjaga klannya selagi ia tak berada di rumah. Keesokan harinya bersama Martha dan si Oyen, Lidong pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih meng-upgrade kekuatannya. Dan tamat.